Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Madinatul Fitrianita Munawarroh Saya Nurul Istiqomah, lalu rekan kami Dewi Sulastri, Nabila Nur Syafia, Yurina Priscilia Larasapi, Ringga Juliono, Rosana Hardaningrum, dan yang terakhir Sindi Indasari Kami dari kelas E, program studi PGSD Universitas Jember Kami disini akan melakukan 2 percobaan terkait dengan respirasi pada makhluk hidup Tujuan dari percobaan ini, yang pertama, untuk membuktikan bahwa proses respirasi pada makhluk hidup membutuhkan oksigen Yang kedua, membuktikan bahwa respirasi pada makhluk hidup menghasilkan karbon dioksida Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan pertama kali ini Ada botol kaca, 3 buah Lalu ada jangkrik, 1 ekor Selanjutnya ada tanaman kecil Sedotan, 3 buah Plastisin, secukupnya Lalu kapur siri Kapas, secukupnya Selanjutnya ada sendok makan Satu buah Dan ada pewarna makanan Lalu ada kertas label, secukupnya Air, secukupnya Selanjutnya ada stopwatch dengan menggunakan ponsel Dan yang terakhir, gelas ukur 1000 ml Langkah-langkah pada percobaan yang pertama kali ini Pertama kita siapkan 3 botol kaca yang sudah kita beri label A, B, dan C Lalu kita masukkan air ke dalam beras ukur 1000 ml sebanyak 300 ml Selanjutnya, masukkan setengah sendok makan kapur siri ke dalam marutan air 300 ml Lalu kita aduk hingga rata Langkah selanjutnya adalah kita masukkan kapas ke dalam masing-masing botol kaca Dengan bantuan sebatan Lalu langkah selanjutnya Kita masukkan kapur siri sebanyak 1 sendok pada masing-masing botol kaca Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kemudian kita masukkan tanaman kecil pada botol kaca yang diberi label A Lalu kita masukkan 1 ekor jangkri dalam botol kaca yang sudah kita beri label B Botol C Botol C tidak diberi malu hidup karena kita gunakan sebagai kontrol Lalu kita bentuk plastisin berbentuk bundar menipi Kemudian kita tusuk dengan sedetan dan kita letakkan di atas tutup pada botol kaca Usahakan pada saat kita menutup mundur botol Tertutup dengan rapat dan rapi Lalu langkah selanjutnya Lalu langkah selanjutnya adalah kita tetesi masing-masing ujung sedetan pada botol kaca dengan menggunakan pewarna makanan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Lalu kita amati perubahan yang terjadi pada pewarna makanan selama 5 menit pada 5 kali pengamatan Dan langkah yang terakhir adalah catat dan dokumentasikan hasil pengamatan pada tabel pengamatan Setelah diamati selama 5 menit perubahan yang terjadi pada botol yang kita beri label A Yang diisi dengan tumbuhan kecil mengalami perubahan yaitu pewarna makanan yang ditetesi pada sedotan plastik turun ke permukaan Begitu juga dengan botol yang kita beri label B yang kita isi dengan 1 ekor jangkri Pewarna makanan yang kita tetesi pada sedotan plastik sudah turun ke permukaan Akan tetapi pada botol yang kita beri label C yang tidak kita isi dengan makhluk hidup Pewarna makanan hanya sampai di permukaan sebanyak 2 tetes Akan tetapi yang lainnya turun sepanjang 16 cm Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan yang kedua Yaitu ada gelas plastik 3 buah yang sudah diberi label A, B, dan C Lalu air secukupnya Kapur tulis yang sudah dihaliskan secukupnya Lalu ada sendok makan 1 buah Plastik secukupnya Selanjutnya ada karet secukupnya Lalu sedotan plastik secukupnya Selanjutnya ada stopwatch dengan menggunakan ponsel Kertas label secukupnya Dan yang terakhir adalah gelas ukur 1000 mili Langkah-langkah pada percobaan yang kedua Yaitu pertama-tama kita perlu menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan Untuk membuat respirometer buatan Lalu langkah selanjutnya Kita larutkan setengah sendok makan Kapur yang telah kita lanjutkan ke dalam 400 mili air Lalu kita siapkan gelas plastik yang diberi label A, B, dan C Yaitu plastik berlabel A kita gunakan sebagai larutan kontrol Sedangkan larutan B dan C kita akan uji Kemudian langkah selanjutnya adalah menunggu larutan kapur sampai mengendap Lalu langkah selanjutnya Setelah larutan kapur di dalam gelas ukur mulai jenis Kita tuangkan Pada gelas plastik dengan label C sebanyak 200 mili Kemudian Gelas plastik yang kita beri label A dan B kita isi dengan air biasa Sedangkan gelas plastik berlabel A kita gunakan sebagai larutan kontrol Gelas plastik berlabel B dan C akan kita uji Lalu langkah selanjutnya adalah kita tutup gelas plastik berlabel A, B, dan C Menggunakan plastik lalu merekatkannya dengan menggunakan karet Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih setelah kita tutup semua gelas plastik dengan label ABC menggunakan plastik dan direkatkan dengan karet langkah selanjutnya adalah kita tusuk masing-masing gelas plastik dengan menggunakan dua sedotan lalu langkah selanjutnya adalah kita piuh gelas plastik dengan label B dan C selama satu menit lalu kita amati perubahan yang terjadi lalu langkah yang terakhir adalah mengamati perubahan yang terjadi pada masing-masing gelas plastik dengan label A, B, dan C kemudian kita mencatat dan dokumentasikan pada tabel hasil pengamatan yang terjadi pada gelas plastik berlabel B dan C yaitu gelas plastik berlabel B yang kita isi dengan air biasa tidak mengalami perubahan apapun setelah ditiup akan tetapi gelas plastik pada label C yang kita isi dengan air kapur yang telah dihaliskan berubah warna menjadi keruh sekian praktikum dari kami kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati